Halo teman-teman kelontong ruru hari ini mumpung kelontong ruru mau nge-report seedling sekalian kelontong ruru akan bahas dua topik sekaligus dalam satu video yang pertama tentunya gimana cara kita nge-report seedling terus kapan mesti nge-reportnya terus kira-kira buat ngasih gambaran ke temen-temen ya itu nepe yang masih baby kayak gini tuh kayak gimana sih bentuk akarnya terus gimana cara nyomotnya dari media nah yang kedua dan gak kalah penting juga buat pengetahuan umum kita nih kalau temen-temen beli nepe atau mungkin lihat nepe-nepe yang udah branded ya seperti dari merk BE atau EP atau lainnya itu kan suka ada yang namanya klon ya ada klon A, ada klon B, ada klon C nah itu apa sih maksudnya? nah jadi kalau kita udah bisa menghibridisasi nepe sendiri seperti contohnya disini ini adalah globosa ampul BM betina kami silangkan dengan polen mirabilis nortiana nah untuk yang ini adalah globosa ampul red kami silang dengan polen miranda dan globosa ampul BM tapi bukan yang ijo jadi dari globosa ampul BM itu kalau kita semai gak semuanya ada corak BMnya ya seperti contoh disini walaupun memiliki darah BM kelihatan gak semuanya punya corak BM ada yang full green juga atau alba, nivea, apapun itulah sebutannya terserah kita nah dari sekian banyak nepe yang kita semai dan jadi kayak disini itu kita bisa tentukan yang namanya klon nah paling utama basic dalam memilih klon tentunya adalah keistimewaan figurnya atau kebandelan dan kecepatan tubuhnya sama keunikan bentuknya nah biasanya untuk yang kita jadikan klon itu kan karena untuk tujuan komersil ya udah pasti untuk display unit maskot toko kita atau biar lebih bandel juga kalau dikirim-kirim ke customer juga gak akan ada masalah kita biasanya tentukan klon berdasar yang pertumbuhannya paling cepat jadi kelihatannya disini ada yang masih kecil-kecil tapi kayak yang ini yang ini ini ngebut banget tumbuhnya yang disini juga yang lain ada yang masih kecil-kecil banget tapi ada yang menonjol banget ya kecepatan pertumbuhannya coraknya juga ini layak kita jadikan klon jadi yang dimaksud klon itu adalah istilah untuk membedakan satu jenis yang mempunyai keistimewaan keistimewaannya itu bisa dari figurnya figur itu kebandelan kecepatan tumbuhnya bener-bener bandel lah di pemeliharaan juga biasa kita lihat dari keistimewaan coraknya kalau ini ada corak BMnya ini sudah pasti akan kami jadikan klon nantinya nanti bisa kami beri nama mungkin klon A nah kemudian yang hijau banget dan figur juga mungkin kita beri nama klon B terus bisa juga selain warna juga dari bentuk seperti contoh disini nah ini ada yang sekuat banget nih bentuknya ini nanti bisa kita jadikan klon juga kalau dibandingkan dengan yang lain ya tuh apalagi dengan yang ini beda ini masih punya leher ini sekuat banget bentuknya tuh kelihatan nah itu tadi kira-kira penjelasan klon ya jadi dari sekian ratus ribu biji gini tentunya pasti akan ada sepuluh yang istimewa lah minimal itu bisa kita beri nama klon nah penamaan klon itu juga terserah kita mau klon A klon B klon C dan itu kita yang ingat kita yang nyatet ya kemudian ada juga seperti contohnya kalau di US itu predatory carnivore mereka nyebut klonnya juga cukup unik seperti contohnya misalkan hybridnya trung kata jadi untuk mengaburkan biar customer nggak melulu terpaku trung kata mereka nyebut hybrid trung kata itu dengan kode Titanic terus misalkan dikawin silangkan dengan spektabilis nah spektabilis kan depannya S tuh jadi kalau trung kata disilang dengan spektabilis mereka akan sebut namanya dengan Titanic Savior contoh ya nah dari sekian banyak Titanic Savior ini juga nanti akan dipilih yang punya keistimewaan bisa Titanic Savior A Titanic Savior B ya itu semua terserah kita lah nah untuk nge-report itu apa aja sih yang dibutuhin nah kalau sering ngikutin video kelontong ruru ya biasanya kelontong ruru untuk nyemai itu pakai spagnum moss cacah jadi bukan spagnum moss yang masih panjang-panjang ya biasanya udah kami gunting kecil-kecil nah kenapa enaknya spagnum moss kalau udah dicacah gitu dia bentuknya gumpalan-gumpalan gampang ditarik jadi contoh kayak nepe yang ini ya ini kelihatan hybrid BM juga kita tinggal comot gini tuh tuh kelihatan bakat BMnya kenceng dia dan karena udah dicacah jadi relatif gampang ya ditanamnya kemudian kalau yang kecil-kecil gini juga gampang kita tinggal comot aja kita pisahin dulu kita tarik pelan-pelan nah terus untuk metannya biasanya untuk baby-baby nepe seperti ini yang masih juvenile kelontong roro pakai kokopit dicampur dengan sekam bakar dan sedikit pakai cacah nah media kokopit yang masih baru ini ini bener-bener bermanfaat buat baby-baby nepe kenapa karena kandungan nutrisi di kokopit ini berlawanan ya banyak yang bilang nepe itu gak butuh nutrisi maunya tanah yang gak subur tapi kalau dipikir itu bertentangan dan ironi banget ya seperti contoh akadama atau kanuma aja itu bukannya itu kan bagus ya buat nepe ya tapi kalau penjual kaktus kenapa mereka promotenya ini kandungan nutrisinya bagus buat kaktus-kaktus mengandung banyak mineral banyak nutrisi lain kemudian juga kalau kita ngeliat ke promo toko-toko hidroponik mereka juga banyak yang jual kokopit dipromosikan mengandung nutrisi lengkap nah lo bingung gak kalau untuk nepantes yang kayak gitu katanya gak butuh nutrisi terus kok kita pake medianya yang terkenal bernutrisi juga di satu sisi nah seperti itu tadi sebenernya nepe itu tetep butuh nutrisi dan mereka paling merespon nutrisi pada saat masih baby seperti ini jadi untuk media kokopit dengan sekam bakar dan pake caca seperti ini fungsi utamanya jadi sebenernya yang nepe di alam ini kita bicara alam itu mereka rendah nutrisi N sedangkan untuk nutrisi lain itu mereka masih butuh makanya mereka berevolusi menangkap serangga untuk mencari kandungan N nah kokopit ini mengandung kaya akan nutrisi P dan K fosfor dan potasium itu sangat baik untuk metabolisme pertumbuhan atau performanya kemudian juga sangat baik untuk pertumbuhan akar jadi untuk seedling media yang fresh kayak gini ini masih oke banget jadi ini kokopit sekam bakar dan pake cacah kami campur dengan air AC atau air mineral ya kemudian selain media tentu kita siapin potnya dan selain potnya kelontong ruru juga pake untuk ngebush ini dekastar yang 6-13-25 sekali lagi ini yang rendah N gunanya untuk membush pertumbuhan dan kesehatan nepenya nah cara pakenya gimana sih biasanya ini contoh ya yang udah kami report jadi kalau yang tumbuhnya cepat vigor seperti ini biasanya akan kami jadikan clone kemudian ini pemberiannya cukup kita kasih aja di dekat akarnya kita benamkan gini aja cukup satu aja cukup kemudian nanti seiring kena panas seiring penyiraman itu akan langsung ke akar nepe dan responnya bagus sekali untuk seedling tapi kalau untuk yang kecil-kecil seperti ini biasanya kita tunggu agak gedean dulu lah sampai ukurannya kira-kira dua kali lipatnya ini baru kita kasih osmocot tapi sebenarnya kalau mau naik juga gak apa-apa sih kita kasih di dekatnya kayak gini terus nanti kita timbun media lagi sedikit cara kerja utama osmocot itu nanti kalau kena air dan suhu yang panas dia akan ngeluarin nutrisi secara perlahan nah ini juga saya gak ngadi-ngadi ya kalau untuk pemberian pupuk ini apalagi ini memang sudah di-approve banget untuk nepe-nepe yang masih seedling seperti ini responnya terhadap pemumpukan itu sangat bagus sekali sebagai contoh saya akan keluarkan dua seedling saya adriani clip dengan bosi clip ini pas masih seedling kami beri osmocot di dekat akar kemudian saat udah kantongnya bisa dimasukin osmocot kami masukin osmocot juga ini yang bosi clip lihat betapa dahsyat respon pemupukannya ya daunnya bener-bener terus ngejam kemudian kehebatan kenapa saya rekomen dekastar yang rendah N karena N itu kan nutrisi daun dia turut menopang pertumbuhan daun nah dengan nutrisi yang rendah N kita bisa dapat rasio kantong dan daun yang bagus ukurannya ukurannya hampir 1 banding 1 jadi daun nama kantong gak kalah ukurannya kita lihat lagi disini gede banget ini bahkan lebih gede rasionya dari daun ini juga daun barunya walaupun rendah N tetap ngebantu banget karakternya juga keluar banget bener-bener ciri khas clip kemudian untuk yang adri clip juga sama kita bisa lihat dari daun lamanya kecil lama-lama membesar membesar semakin mantap ukuran kantong dengan daun rata-rata 1 banding 1 nah itu tadi gunanya kita kasih osmocot jadi untuk tafor-tafor yang masih juvenile seperti ini itu sangat merespon dengan baik pemupukan tapi tentunya pemupukan saya rekomen hanya pupuk anggrek yang aman gak mengandung kimia lainnya terutama garam juga osmocot yang rendah N seperti ini nah untuk cara repottingnya gimana sih kita lihat ya sekarang jadi kalau nepe yang kecil-kecil seperti ini contohnya ini akarnya juga masih relatif kecil banget biasanya akan kelontong ruru jadikan 2 di dalam satu pot ya kita timbun aja kayak gini nah kita isi dengan hati-hati jangan sampai ketumpuk ya nepenya jadi media bawaannya spagnumnya itu masih ikut gak apa-apa untuk mengurangi stress sama kemudahan adaptasi akar di media barunya nah kalau udah kayak gini tinggal kita semprot pelan-pelannya jadi ini untuk menekan media dan nepenya gak ketimbun sama medianya ini juga contoh kalau yang gede nah kalau udah rapet banget gini gimana caranya bampang kok nah ini tadi yang kelam dan karena dia ukurannya udah lumayan gede kita bisa masukin dia ke satu pot sendiri aja kita taruh timbun beserta media lamanya ya tem timbun kita siram lagi biar medianya gak numpuk banget kemudian karena ini ukurannya udah lumayan gede tentunya bisa kita kasih osmocot juga kita taruh nya deket akarnya ya kita pendam kan jadi kalau pas lagi panas kita siram gini nutrisinya langsung larut ke dekat akarnya dia nah tujuannya apa sih kita ngepisah-pisahin baby nepe kayak gini jadi kalau nepenya hidup ngecluster ngeklamping kayak gini itu mereka cenderung berkompetisi nutrisi tapi mereka gak saling mematikan ya kenapa pertumbuhannya stagnan ada yang kecil ada yang gede itu faktornya dua memang faktor genetik vigor dia secara genetik kemudian ada juga mereka walaupun sebenarnya tanaman itu pinter ya udah banyak penelitiannya itu mereka bisa mengenali saudaranya bahkan si induk atau si maminya juga tahu anak-anaknya yang mana dan mereka sebenarnya bersahabat jadi kalau salah satu sakit mereka bisa saling berkomunikasi sinyal melalui jaringan akarnya dibantu oleh jaringan fungi mycorrhiza jadi tanaman itu gak sebodoh itu mereka juga punya jaringan internet yang sangat kompleks seperti kita yang dibentuk dari hiva yang biasanya umumnya adalah dari jenis fungi mycorrhiza jadi fungi mycorrhiza ini adalah jembatan informasi yang saling menghubungkan akar-akar dari tanaman yang berbeda spesies maupun sama spesies nya maupun sesama keturunannya nah tapi kalau di nepe itu gak ada efek lethal ya jadi mereka gak berkompetisi sebenarnya dengan saudaranya cuman masalahnya kalau di titik seperti ini apalagi spagnumos kan relatif rendah nutrisi ya mereka di satu area ada satu yang tumbuhnya jauh lebih ngebut dia pasti akan cenderung makan nutrisi lebih banyak nah jadinya yang lainnya kalah nutrisinya biasanya itu harus kita pisah nah kalau udah di repot satu satu seperti ini atau dua atau tiga seperti ini pertumbuhannya akan cenderung jauh lebih baik apalagi kita bisa pupukin secara terpisah ya nah caranya teman-teman pasti penasaran dong yang base clone kayak gini itu kayak apa sih akarnya nanti di kita pelan-pelan ya ini caranya kita lepas dulu klasternya kita buka kelampingnya pelan-pelan kita pisahin dulu satu satu ini nanti kita satu satu potesin ya potnya nah tentunya ini yang kita hincer yang di tengah ya dan karena ukuran tanamannya udah gede banget kayak gitu biasanya akarnya juga udah jauh lebih panjang dia jadi kelontong ruru biasanya rekomenin untuk mindain seedling di repot kepisah kalau ukurannya rata-rata udah segini karena relatif gampang dicabut karena kemudahan medianya juga ya terus juga karena ukurannya masih kecil dia relatif gak gampang stress dibandingkan dengan tanaman dewasa kenapa itulah kehebatan microclimate jadi dengan pot yang ukuran segini tapi tanamannya nyaman segini dia dapat kelembapan loh kelembapannya luas banget dari pot 5 cm ini kalau dibandingkan dengan ukurannya jadi untuk aklimatisasi ini jauh lebih baik ya udah mendekati yang base clone kayak apa kita cabut aja langsung nah ini udah mulai bisa dipisah kita cari tangkainya pelan-pelan hati-hati banget ya jangan sampai nge-damage tanamannya nah ini kayaknya akarnya udah patent banget ini yang ini butuh dua tangan tuh kelihatan akar nepe ini khas hitam kita cari pangkal batangnya kita tarik pelan-pelan hati-hati kalau saya itu bener-bener orangnya telaten banget ya jadi diladenin pelan-pelan kayak gini nih ini contoh nepe yang kalah nutrisi ini karena dia kehalang cahaya juga saking rimbunnya tapi dengan kita repot ini pasti akan membantu banget tuh kelihatan akarnya nah ini langsung kita pendam nanti nah untuk yang udah gede gini biasanya akarnya udah gondrong banget nih kita pakai sedikit kekerasan gak apa-apa ya nah tuh akarnya mantep walaupun ini ke damage tapi karena masih kecil relatif bisa recover ya nah kalau untuk yang clone super kayak gini biasanya clone tong ruru langsung gedein medianya langsung dipot gede kayak yang lain yang lain kan pakai pot 5 cm ya oh ini masih ada yang ngikut nih adeknya kita cabut pelan-pelan nah kita pastikan gak ada yang ikut lagi tinggal kita isi media sebenarnya kalau rajin daun lamanya juga digunting tapi karena sambil ngonten nanti habis ngonten aja kami gunting daun-daun lamanya kalau ukuran gede gini kelontong ruru berani kasih osmocot rata-rata 2-3 kita kasih dekat akarnya kita kasih lagi disini ini bakal kelontong ruru kasih 3 osmocot kita pendem osmocot dan kita sering untuk kantong juga ya kita isi air lagi biar adaptasinya relatif bandel nah dapet nih super clone ntar bisa kita kasih nama aneh-aneh lah karena kita yang bikin ya mungkin kita bisa kasih nama cultivar juga jadi contoh karena ini adalah hybrid globosa ampul BM disilang dengan mirabilis norti kita bisa kasih nama miraculous north atau northwest ya terserah kita lah nah saudara-saudaranya mungkin kita bisa kasih nama cultivar northwest A northwest clone A northwest clone B tentunya untuk dapet keistimewaannya selain figurnya kita harus gedein dia sampai kira-kira saiznya saiz M karena pada saat itulah biasanya keunikan kantong atau karakter kantongnya mulai kelihatan bedanya masing-masing jadi kalau kelontong ruru lebih suka untuk semuanya ini ini biasanya kami gedein dulu sampai ukuran kantong dewasanya keluar karena menurut kantong ruru kantong itu gak cuma 3 lower inter atau upper tapi adalah kantong juvenil kantong lower yang belum terlalu optimal jadi masih ABG sama kantong lower yang benar-benar optimal seperti di habitat jadi untuk lower aja masih ada 3 fase ini menurut penilaian kelontong ruru pribadi jadi bentuknya gak langsung dewasa nah oke semoga membantu selebihnya tinggal kita report satu-satu ya ini pekerjaan yang makan ketelitian dan waktu yang sangat lama jadi sekali lagi semoga membantu infonya itulah cara mereport baby nepe kemudian juga cara penamaan clone dan juga pemberian pupuknya nah ini kan nanti udah jadi banyak nih ceritanya nih udah jadi ratusan pot langsung akan kami aklim di outdoor dengan dijemur full sun bawah paranet dan gak usah khawatir kalau ada yang mati itu hal yang sangat wajar misalkan ini jadi contohnya ada 200 pot taneman itu pasti setelah proses reporting ini akan ada yang mati kok itu hal yang sangat normal gak bisa kita elakan tapi kalau punya kesayangan yang contoh seperti ini bisa kita jaga baik-baik jangan sampai mati tapi biasanya udah kuat kalau dia pertumbuhnya vigor seperti ini oke sekian teman-teman semoga membantu thank you